Intro Kita awali informasi pertama pemirsa, sekor harimau Sumatera ditangkap oleh petugas BKSDA Kota Padang di kawasan Karang Putih, Kejamatan Lubukilangan, Rabu Dinihari. Harimau Sumatera yang diperkirakan berusia 2 tahun ini sebelumnya sempat memasuki pemukiman warga dan memangsa ternak sehingga membuat resah warga setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beginilah penangkapan seekor harimau Sumatera yang berada di kawasan pabrik semen milik PT. Semen Padang di daerah Karang Putih, Kejamatan Lubukilangan, Kota Padang pada Selasa Malam. Harimau berukuran 2 meter ini tampak berkeliaran di sekitar kawasan pabrik semen tersebut sebelum petugas Polhut BKSDA Kota Padang melakukan penembakan bius. Tak lama kemudian, petugas bersama warga setempat berhasil menangkap harimau tersebut dalam keadaan hidup dengan kondisi tak berdaya setelah dibius. Puluhan warga dan petugas langsung mengevakuasi harimau ke dalam Karangkeng untuk dibawa ke kantor BKSDA Kota untuk selanjutnya mendapatkan perawatan medis. Harimau Sumatera yang diperkirakan berjenis kelamin jantan dan berusia sekitar 2 tahun ini dengan panjang lebih kurang 2 meter ini sebelumnya sempat memasuki pemukiman warga dan memangsa hewan ternak warga berupa 3 ekor kambing sehingga warga sempat resah dan tidak berani ke ladang. Diduga habitat harimau ini terganggu hingga memasuki pemukiman warga untuk mencari makan. Untuk selanjutnya harimau ini akan dirawat sementara di kantor BKSDA sebelum dibawa ke kebun binatang Bukit Tinggi. Dapat informasi di Petit Semen Padang bahwa harimau itu sudah memasuki Petit Semen Padang sehingga kami menunjuk ke lokasi, sehingga kami melihat kondisi harimau-nya dan kami lakukan untuk pemiusan. Alhamdulillah kondisi seperti itu kita selamankan harimau-nya sampai sekarang sudah berada di Balai Naseya. Kalau kondisinya saat ini baik dan sehat. Pak Duga sementara penyebabnya masuk ke pemukiman apa Pak? Ya kata kalian lihat karena satwa ini masih remaja ya. Mungkin kita lihat mungkin dia masih sifat berburu, belajar gitu kan. Baru lepas dari hidupnya belajar untuk berburu. Apakah habitatnya terganggu atau gimana? Kalau habitatnya ya kalau lihat kita posisinya itu kan sudah luar habitatnya. Sudah masuk perkampungan ya. Mungkin ya bisa jadi dia melihat satwa kernak masyarakat yang di pinggir-pinggir kawasan sehingga dia mendatangi kernak gitu. Kalau usia yang lebih kurang tadi pikiran saya tadi di 2 tahun lebih kurang aja. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News, melaporkan. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News, melaporkan.